Bal, ini kan panggung PSP pertama lo ya, setelah kayak udah 7 tahun, gimana ini perasaan lo, kiba-kiba ada disini gitu? Gua secara pribadi happy banget kalo ternyata project balai ini, project jujur karya musik gua bisa diapresiasi oleh temen-temen di Samsung Project gitu ya Sampai akhirnya mengundang balai disini, karena menurut gua ini kesempatan gua untuk akhirnya bisa memperkenalkan audio dan siapa itu balai dan apa itu balai Ada para pendengarnya balai dan juga orang-orang yang belum tau balai itu seperti apa dan musiknya seperti apa, justru di festival-festival seperti ini gitu ya Jadi momennya buat lu Ada persiapan khusus ga sih bang? Ini kan pertama buat lo ya Kalau persiapan khusus, kita workshop kemarin beberapa hari untuk musik gitu ya Karena kita pengen nampilan yang terbaik, kita pengen make sure kalo penampilan balai apa-apa kali di panggung PSP ini bisa berkesan buat kita pribadi Karena effortnya kita kasih gitu ga cuma ya udah sekedar main aja gitu Dan juga berkesan untuk para temen-temen yang udah dateng dan mau nonton lagi gitu Tantangannya nih Bapak pernah? Apakah lupa lirik misalnya atau gimana? Kebetulan belum, kalo lupa lirik sih alhamdulillah Karena albumnya juga belum 3 bulan, jadi alhamdulillah masih kepal sebelumnya Tantangannya paling ini sih, kayak balai mengajarkan gua untuk jadi remaja lagi, misalnya menjadi manusia lagi Dimana gua harus bisa memperkenalkan dan disosialisasikan karya gua kepada penonton yang mungkin ga tau balai itu apa dan seperti apa musiknya Jadi harus bisa menggaip penonton dan membawa mereka ke dalam bunyinya balai dan memandu mereka untuk mampu bersenang-senang dengan cara yang balai yang sebut Bal, mungkin lu sendiri melihat The Sounds Project tahun ini seperti apa? Keseluruhan buat lu? Kalo buat gua, pastinya festival musik tiap tahun pasti makin baik ya Dari mulai akurasi line-upnya, dari bagaimana juga akhirnya mungkin secara teknis pelaksanaannya juga semakin rapi gitu Cuma kalo buat gua pribadi, sebagai pemain baru di The Sounds Project untuk pertama kalinya Gua happy scene so far, bisa diundang dan bisa main disini Kalo alasan lu tertarik, nanggung di TST? Kalo buat gua, kayaknya belakangan itu mungkin 5-6 tahun terakhir festival musik di Indonesia tuh Banyak yang semakin kesini tuh semakin dikenal lah ya sama banyak orang agar udah Kalo festival-festival musik yang justru baru kecilan, mungkin ada cuma gua sendiri kayaknya gak banyak prinsip musik Jadi buat festival-festival musik yang sudah ada dari dulu kayak di The Sounds Project kayaknya kalo gua lu sisi tuh kayaknya pengen gitu main di festival-festival tersebut Makanya ketika di The Sounds Project ini, akhirnya belakang disamain Persiapan untuk nanti malam, jam 8 kan? Seperti apa mungkin? Pokoknya nanti malam kita seru-seru, kita bakal memperkenalkan balek dan juga abu buat gua Nah pertama kalinya, jadi The Sounds Project dan intinya tentu senang-senang sih selama setnya balek Yang akan mengajak dan memandu teman-teman yang ingin panggung Oke Pak, itu kan juga di panggung ini kan lo satu panggung sama ada misalnya kayak idola-idola lo ya Pak? Ada juga piece juga Kak? Nah itu gimana tuh? Rasaan lo ada gimana gitu? Justru kalo buat gua pribadi ini sebuah kebanggaan yang hakiki kayaknya ya Bisa satu panggung bersama para idola dan abang-abangan gua sih Jadi kalo liat dari line-up itu emang kayaknya balek adalah yang paling mudah nih adek-adeannya justru Sisanya hampir semuanya gua kenal dan semuanya gua respect Gua look up sama karya dan juga atos kerja mereka Jadi gila banget sih balek bisa semangat sampai Bal, harapan lo buat The Sounds Project? Semoga The Sounds Project kedepannya semakin jaya Semoga semakin baik semoga semakin seru Semoga semakin bisa membuat yang hadir baik itu dari penampil dan juga penontonnya terkenang untuk waktu yang apa-apa Selamat menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati!